Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Apakah saudara bersyukur Saudara menjadi orang beriman Saudara tanpa sadar Ketika kita menjadi orang beriman Saudara dan saya mengalami hidup Yang diubahkan oleh Tuhan Apakah saudara merasakan hal itu Salam jumpa dalam program Tuhan adalah gembalaku Saudara bagaimana saudara memahami tentang iman Saudara memang iman seringkali dipahami Sebagai percaya kepada Tuhan Saudara pada umumnya orang memandang iman Sebagai sebuah tindakan manusia kepada Allah Maka itu disebut sebagai beriman kepada Allah Namun saudara-saudara Alkitab memberitahukan kepada kita Bahwa iman itu adalah penerobosan Allah Kedalam hidup seseorang Sehingga orang tersebut dapat mengenal Allah Sehingga ia pun dapat mengenal dirinya sendiri Saudara iman bukan sekedar saya percaya kepada Tuhan Namun Tuhan mencelikan mata rohani kita Untuk mengenal dia dengan iman Saudara iman itu bukan sebuah tindakan manusia yang bersifat natural Karena saya mau percaya Melainkan pemberian Allah Dengan tindakan Allah yang supranatural Kedalam kehidupan seseorang Sehingga dia boleh memiliki iman Saudara mari kita membaca Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilia Ketika ia masuk ke suatu desa Datanglah sepuluh orang kusta menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak Yesus guru kasihanilah kami Lalu ia memandang mereka dan berkata Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada para imam-imam Dan sementara mereka di tengah jalan Mereka menjadi tahir Seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring Lalu tersungkur di depan kaki Yesus Dan mengucap syukur kepadanya Orang itu adalah seorang Samaria Lalu Yesus berkata Pertemuan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang kusta Atau pertemuan orang-orang kusta dengan Tuhan Yesus Sudara pada zaman itu memang ada begitu banyak orang kusta Dan pada zaman itu sudara orang kusta Tidak bisa disembuhkan secara medis Karena penemuan obat belum secanggih hari ini Nah sudara pertemuan orang kusta dengan Tuhan Yesus menjadi suatu pertemuan yang bermakna Sudara hari ini ada banyak orang mendengar nama Yesus Namun mendengar nama Yesus Tidak menjadi bermakna dalam hidupnya Tetapi sudara orang-orang kusta ini ketika berjumpa dengan Yesus Maka perjumpaan itu menjadi begitu penting Karena itu mengubah hidup mereka Sudara biarlah sudara dan saya menjadi orang-orang yang Mengalami perubahan Karena sudara mengenal Yesus Kristus Karena memang Tuhan Yesus ingin Hidupmu dan hidupku diubahkan Sudara apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini Yang pertama sudara Sudara iman Itu membangkitkan seseorang Berseru kepada Tuhan Kasihanilah saya Sudara orang-orang kusta Ketika berjumpa dengan Yesus yang menyusuri Daerah itu Mereka berseru Dan berteriak Yesus guru Kasihanilah kami Sudara Kapan keseorang berkata Kasihanilah kami Yang pertama Ketika mereka menyadari Dirinya Tidak ada harapan Yang kedua Ketika mereka berjumpa Dengan orang Yang pasti dapat memberikan harapan Sudara dua hal ini Harus terjadi Namun sudara Kapan kah orang berkata Kasihanilah kami Sudara pada saat Dia mengenal seseorang Yang dapat memberikan dia harapan Maka dia berkata Kasihanilah kami Sudara Ketika seorang manusia Bisa berseru kepada Tuhan Kasihanilah kami Sudara itu adalah tindakan iman Karena iman itulah yang mencelikan mata rohani seseorang Menyadari Menyadari Kebobrokan dirinya Menyadari Kerusakan dirinya Menyadari Kebinasaan dirinya Menyadari Ketia ada pengharapan hidupnya Disitulah sudara Ketika mata dicelikan Oleh iman itu Dia bisa berseru kepada Tuhan Tuhan Kasihanilah kami Disitulah sudara Tuhan ini berkata Aku datang Bukan untuk mencari orang yang benar Tetapi aku datang Untuk mencari orang berdosa Sudara kasih dalam Tuhan Di dunia ini Tidak ada orang yang benar Namun Sangat banyak orang Merasa diri benar Dan orang yang merasa diri benar Dia tidak punya iman Dan dia tidak bisa berseru Tuhan kasihanilah kami Karena dia merasa Dia tidak perlu dikasihani Karena dia bisa menolong dirinya sendiri Tetapi sudara Ketika orang itu Menerima iman itu Maka mata rohani celik Dan dia tahu Dia orang berdosa Dia pasti binasa Dan disitulah sudara Orang seperti ini Berseru kepada Tuhan Tuhan Kasihanilah kami Sudara Apakah sudara adalah orang yang sudah celik mata rohani Sudara Salah satu ekspresi orang yang celik mata rohani Berseru kepada Tuhan Tuhan Kasihanilah kami Yang kedua Sudara 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 iman itu Sudara Membangkitkan Kepada seseorang Untuk hidupnya itu berpusat Kepada Tuhan Sudara menarik sekali Kisah daripada Orang-orang kusta ini Sudara semuanya Ditahirkan Tetapi hanya satu Yang kembali Kepada Tuhan Yesus Yang sisanya Mereka mengurusi diri mereka sendiri Mereka datang kepada imam-imam Karena memang Begitulah aturan Di dalam taurat Tuhan Sudara Tuhan Yesus bertanya Dimanakah yang lain Bukankah mereka sudah tahir Mengapa hanya orang Samaria ini Yang kembali kepadaku Untuk memuliakan Allah Sudara yang kasih dalam Tuhan Ketika seorang punya iman Maka iman itu mengubah dirinya Yang tadinya berpusat pada dirinya sendiri Kemudian Dia menjadi berpusat kepada Allah Yang tadinya Hanya memikirkan dirinya sendiri Berubah Memikirkan Apa yang memuliakan Tuhan Sehingga sudara Orang-orang Yang memiliki iman Seringkali Dia tidak memikirkan dirinya sendiri Yang dia pikirkan adalah Bagaimana Dia boleh menyenangkan Tuhan Sudara bukankah orang Samaria ini Dia pun ingin Cepat-cepat pulih Mendapat sertifikat Bahwa dia telah sembuh Supaya dia bisa kembali ke keluarganya Sudara bukankah Orang-orang Kusta pada zaman itu Diasingkan Dilepaskan dari keluarganya Sudara kita menyadari Betapa mereka menjadi orang-orang yang menderita Menderita bukan karena sakit penyakit Semata-mata Tapi menderita karena mereka begitu merindukan keluarga mereka Tetapi sudara Ketika dia menjadi tahir Karena iman Maka dia kembali kepada Yesus Iman mengubah seseorang Yang tadi berpusat kepada kepentingan diri sendiri Sekarang berubah Dia memikirkan bagaimana dia hidup bagi Tuhan Memuliakan Tuhan Sudara kasih dalam Tuhan Engkau dan saya adalah orang beriman Apakah sudara memiliki tanda-tanda Bahwa hidupmu telah diubahkan Sekarang engkau menjadi orang Yang hidup berpusat Yang hidup berpusat kepada Allah Dan hidup Untuk memuliakan Allah Di dalam segala aspek hidup kita Sudara itulah pekerjaan iman Yang supranatural dalam hidup kita Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk bagian firman Tuhan ini Yang menolong kami Menghayati bagaimana iman itu Mempunyai ekspresi yang sangat-sangat luar biasa Karena melalui iman Mata kami dicelikan Melalui karya supernatural Allah Di dalam diri kami Melalui kelahiran baru Sehingga kami menyadari Betapa kami adalah orang yang binasa Kami adalah orang-orang yang tidak ada pengharapan Kami tidak sanggup menolong diri kami sendiri Disitulah kami berseru kepada Tuhan Ya Tuhan kasihanilah kami Tetapi kami bersyukur Ketika kami memiliki iman Maka pusat hidup kami bukanlah diri kami Tapi pusat hidup kami adalah Engkau Di dalam segala sesuatu Kami rindu menyenangkan Tuhan Dan memuliakan Tuhan Tuhan disitulah Tuhan Kami melihat hidup kami begitu bermakna Dan bernilai kekal Karena hidup kami adalah bagi Engkau Terima kasih untuk firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!